musik 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 sebenarnya susah sih ya, susah itu gampang masalah gampang ya karena ada teman-teman susahnya karena memang bener-bener hmm kita mencari ya kadang-kadang juga C3 adalah arti minuman, bisnis lada korek karena susah banget sih memang kalau memang kita bisa survive ya tapi saya ngerasain apa yang gak pernah saya ngerasain selama hampir sampai sekarang ya dimana memang makan susu banget dimana kita harus menghargai orang lain sisa makanan sendiri kita bagi jadi memang kita harus tetap idealis dengan apa yang ada di luar ya begitulah dan terlalu banyak pelajarannya selama tiga hari malah sekarang insya Allah ya insya Allah sangat menghargai makanan yang paling penting sih ya karena memang kita beruntung banget sih hidup di Jakarta maksudnya kayak begini kita gak hidup di saat maksudnya lahir yang di kita kalau terpencil atau kita mungkin lagi penjajahan kita gak ngerasain kita orang-orang beruntung lah cuman dengan saya begitu jadi penasakan gitu ya seharusnya memang orang ada ke arah gitu-itu juga lah supaya mewas diri kalau saya bilang ya harusnya malam hari semuanya gelap takut binatang buas pas kita udah mau seneng banget ketemu tamang lapang kosong itu pas mulut tengah takut karena takutnya kita jadi pusat abis itu tidak kita gak tau disitu ada hari motong gak gak tau gak ratung gak tapi yang paling masuk akal disitu rantai makanannya gak ada jadi pas saya ngeliat kebawah memang gak ada linci gak ada ini cuman saya liat cuma ada anjing kalau merah kalau merah pasti kalau merah pasti matahari siwanya ya matahari terus maksudnya sekarang itu tiga hari yang taulah sih yang sering telepon saya ya di diopole untungnya memang kenapa kita peli mungkin si nanya karena memang kan memang kita bekerjasama dengan satu pria dan dia sudah explore karena saya yang paling penting adalah sinyal karena saya juga harus apa saya upload dan juga saya juga ya mungkin sangat penting lah kalau komunikasi itu kalau gak ada listriknya ada di pulau yang patuh ikan lah ikan kerang ada satu orang kita editor yang bawa snek nang-nang saya udah gak ini makan snek susah lah berarti gue bakalan cuma snek aja nih iya 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 dibilang risih sih malah saya senang ya awal awal saya buat juga tidak pernah berpikiran akan konten juga sosial experiment tidak pernah berpikiran saya akan banyak prank juga saya cuma orang apa adanya saya saya mau jahilin paula saya mau jahilin orang lain saya mau ngasih orang-orang yang bilang sama saya kenapanya bukan ini mereka namanya sosial akhirnya saya baru googling baru cari di mana di youtube dan memang mungkin mungkin perbedaan itu kali ya saya senang banyak pangatnya ikut senang banget tapi terkadang salahnya mereka terlalu berpikiran dengan apa viewer yang didapet jadi kalau saya lebih karena memang apa yang mau saya lakuin itu sih perbedaannya dan kalau memang guna karas itu terkadang gak dapat apa yang kita tidak bicara pahala ya saya juga gak tahu saya juga gak tahu saya melakukan apa yang saya mau dan saya senang lakuinya cuman kalau sudah berpikiran cara viewer atau gak dapat sensi yang besar pastinya inti dari social experience itu pasti gak nampak karena kalau saya kemarin dari hari pulau itu ngerasain ketika memang orang lagi itu jadi saya juga nanti buat satu yayasan yang kan saya semenjak social experience itu kan terlalu banyak ya orang yang WhatsApp saya kita tolong tapi sekarang juga banyak orang kita juga eh saya juga kadang-kadang juga bisa membedakan yang benar dimana yang benar dimana dari kata-katanya dari emoji-nya kita udah bisa lihat lah ya tapi ada yang benar juga tapi yang saya sesalin ada yang saya kira bohong tapi ternyata benar dan dia WhatsApp lagi abis itu dia kasih foto kalau itu itu yang itu yang saya abis sekarang abis itu makanya saya bilang sama pakar saya yang masih cepat kayaknya kita harus ngaku sesuatu ini maksudnya ada banyak orang-orang yang tidak bisa dijamah sama orang lain dan akhirnya itu juga kita membuat itu membuat yayasan kenapa waktu dulu saya nggak mau membuat yayasan karena semua orang juga bilang iya iya buat dong semua orang-orang ini karena saya nggak mau diatur sama orang lain karena kemarin aja misalkan saya melakukan sosial experiment di supermarket orang-orang komennya kenapa dia nggak dipasar sih orang-orang nggak dipasar ya nah kadang-kadang saya pakai uang sendiri aja udah diatur sama orang lain apa nggak lah saya bikin yayasan gitu ya pasti saya tidak akan bebas dan itu uang mereka mereka berhak makanya saya tidak melakukan yayasan akhirnya dengan kejadian satu itu alhamdulillah juga dia mau kita suka kemudian Septembernya kita ini keberikan ke teman-teman yang mengharta-teman kasih anak-anak ya doain aja tapi memang kita untuk bicara konten dan juga membantu orang tidak sedampang yang orang pikir kok saya juga kadang-kadang jujur-jujur ya pas saya ngelakuin sosial experiment pernah satu waktu di mobil ketika saya mengasih orang saya bikin kamera 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 ke mana ya itu gak benar gitu kok karena esensinya jadi beda jadi mau bantu orang apa jadi mau kontensi gitu sulit lah nggak bisa kita nggak bisa kalau saya bilang memang sulit kok tergantung pembawaan diri ke masing-masing kita terkaca lagi maunya apa wah itu salah jadi jangan lupa untuk subscribe cumi-cumi ditekan ya tombol lonceng merahnya